Dua pekan jelang tahun ajaran baru 2024-2025, permintaan masyarakat terhadap seragam sekolah di beberapa toko penjualan seragam sekolah di Pasar Raya Padang mulai terasa. Pantauan di salah satu toko di Pasar Raya Padang pada Senin siang terlihat aktivitas jual-beli seragam sekolah tampak ramai dari hari biasanya. Pedagang menyebutkan omset penjual pada tahun ini rata-rata meningkat dari hari biasanya, rata-rata omset yang didapat sebesar 20 juta hingga 30 juta per hari. Angka tersebut naik dibanding dari tahun sebelumnya yang hanya 2 juta hingga 3 juta rupiah per hari. Puncak peningkatan permintaan seragam sekolah ini akan terjadi pada hari Jumat esok hingga proses belajar-mengajar dimulai. Biasanya peningkatan itu min 7 biasanya. Oh gitu, iya. Betulnya kalau pengaruh itu kalau dari-dari jauh-jauh semacam ada isu itu sangat pengaruh sekali. Tapi sekarang kan sudah mulai dikasih pencerahan sama Nadiem, makanya sekarang kan sudah mulai tidak mengaruh lagi. Oh gitu. Jadi Bapak-bapak terhadap permintaan bagian sekolah ini gimana Pak? Kortusnya biar dikait Pak? Ya kalau bisa tolonglah dipertahankan juga lah. Yang paling kurang 2 item aja, baju putih sama permuka. Yang kami berdagang ini kalau bisa dipertahankan. Karena kalau ibarat apanya, bahasa pariuk bareh kami di sini lah. Jadi setiap mau masuk tahun pelajaran baru, bersama istri dan anak-anak, 5 orang anak. Itu selalu ke toko Zahira Pematek untuk membalik perlengkapan sekolah anak. Dan bagi kami si keluarga, di Siko lah berlangganan. Haragunya bisa biagi juga harago, apa namanya, harago grosir. Kemudian kualitasnya bagus. Itu juga mengetahui awal semester kami selalu belanja di Siko. Sebelumnya kami kan belanja di toko yang lain. Itu memang banyak terkendala dari segi kualitas. Contohnya ketika digosok, di setrika, itu banyak pakaiannya. Kerutan yang menampilkan. Iya kerutan banyak itu di baju. Kemudian susah licinnya. Tapi semenjak belanja di toko Zahira Pematek ini, itu keluhan dari segi kualitas tidak ada masalah. Dan bagi kami kualitas nomor satu daripada harganya, Pak. Kalau kualitasnya bagus, harga mungkin jadi pertimbangan nomor dua. Dan ternyata harganya pun memang harga grosir yang dibayang ke kami.